Halo guys, teman-teman dari StephTech dan kembali lagi di channel yang isinya Bajat Teknologi Semua. Nah, dan di video sebelumnya gue kan udah pernah unboxing sama review iPhone 8, iPhone 7, bahkan iPhone X juga, yang ya endingnya nggak terlalu bagus. Tapi ya, dan sekarang gue mau unboxing menu yang menurut gue, hape iPhone yang masih banget viable di tahun 2020, tapi umurnya emang udah tua banget, yaitu iPhone 6s. Jadi ya, misalnya kita lihat gue belinya tuh di store yang namanya GR Store, di harga sekitar Rp 2,3 juta, yang punya internal storage sebesar 64GB. Itu dia langsung aja kita ambil dari si tasnya, dan ini tuh dia dipisah si aksesorisnya, karena ini aksesorisnya pasalnya OEM, jadi misalnya kita lihat dikasih charger US, terus dikasih charger kabel OEM-nya, dan juga dikasih earphone OEM. Jadi ini semuanya OEM bukan original, tapi sama dia nggak tau kenapa nggak dimasukin ke box-nya, dikasih kayak di keresek gini. Tapi ya, cuma segitu aja, dan ini dia si box-nya sendiri, langsung aja kita buka, boom. Dan ini dia si HP-nya, terus untuk manual dan teman-teman, ini cuma basic aja, yaitu cuma dikasih SIM ejector doang, sama beberapa manual kecil. Nggak ada Apple sticker yang pastinya. Tapi ya, cuma segitu aja di box-nya, plus tadi aksesorisnya. Mari kita repacking dulu dan kepinggirin dulu si box-nya. Ya, pastinya box-nya juga ini OEM, bisa kita lihat belakangnya itu polos banget. Mari kita kepinggirin dulu, dan langsung aja kita fokusin ke si HP-nya. Nah, mari kita langsung nyalain. As always, sambil menunggu nyala, mari kita cek dulu button-nya. Oke, masih super clicky. Volume button-nya juga masih enak. Mute switch-nya juga masih oke. Dan untuk si body-nya ini, si kelar depannya, dia claim itu original, tapi nanti kita cek. Tapi memang ini kelihatan sangat banyak banget fingerprint, tapi untuk si kemulusannya ini lumayan mulus. Gue nggak ngeliat ada scratch. Dan untuk di samping kanan juga ini lumayan mulus. Cuma memang di corner, seperti biasa, pasti ada aja lecet bisa kita lihat. Hampir di setiap corner ada sedikit lecet. Dan untuk body belakangnya, ini kayaknya ada bekas kayak wear out metal gitu, kalau bisa kelihatan di kamera. Tapi ya, gue nggak terima salah. Oh ya, gue lupa bilang spek-nya iPhone 6s. Jadi buat kalian yang lupa tentang spek si X flagship iPhone ini, dia itu punya chipset Apple A9, dan fabrikasi sebesar 14nm. Jadi lumayan efisien untuk tahun 2020 pun, punya layar sebesar 4,7 inci, IPS LCD. Yang pastinya ini masih ada 3D Touch, fitur gimmicknya dari Apple, yang personal gue lumayan suka. Dan juga dia masih ada fingerprint dan punya baterai sebesar 1715mAh, yang sayangnya nggak support fast charging. Tapi ya, cuma segitu aja spek singkatnya, dan untuk di belakangnya di sini bisa kita lihat ada seirir. Kameranya yang punya megapiksel sebesar 12MP dengan f2.2. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada si front kameranya, 5MP dengan f2.2. Tapi surprisingly bisa nge-decol sampai resolusi 1080p 30fps. Jadi ya, ini emang tren Apple jaman dulu. Kualitas fotonya tuh terutama kamera depan, pasti nggak terlalu bagus, malahan jelek. Tapi video recording-nya tuh biasanya tuh bagus. Dan ya, cuma segitu aja spek singkatnya. Sebelum gue first impression, mari kita colokin dulu ke TRIU Tools, dan ngeliat apakah ini partnya tuh Ori semua. Let's go. Jadi ini iPhone 6s-nya udah di-plug ke PC gue. Dan langsung ke-detek sama si TRIU Tools-nya. Langsung aja mari kita cek si view verification di port-nya. Ya, dan bisa kita lihat di sini, dia itu testing scorenya 95%. Jadi semua Ori kecuali baterainya. Ya, ini understandable lah, karena pasti baterainya udah diganti. Ini hape tua banget. Dan kalau misalnya kita lihat juga, ini di handphone-nya, kalau misalnya kita ke settings, terus ke battery, dia itu baterainya emang kelihatan sudah diganti, karena battery health-nya lumayan besar 95%. Jadi ya, no problem. Overall, bagus. So ya, langsung aja kita ke si first impression-nya. Sip, udah gue setup iPhone 6s-nya, dan as always mari kita tes dulu yang pertama, si fingerprint speed-nya. Langsung aja kita tes, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, untuk fingerprint-nya bisa kita lihat, nggak ada masalah, lancar, original, dan juga kecepatannya yang pastinya super akurat dan sangat cepat. Reliable banget. Next, mari kita tes si 3D Touch-nya. Karena di 3U Tools ini bilangnya itu layarnya ori, jadi gue expect 3D Touch-nya juga feeling-nya enak. Langsung aja kita tes. Oke. Ya, emang ini 3D Touch-nya masih kerasa natural banget. Like original. Nice. Tapi ya, memang ini semuanya masih original, kecuali battery-nya udah diganti. Dan ya, seperti biasa, selanjutnya mari kita cek si keyboard touch delay-nya. Tapi gue expect ini nggak mungkin ada touch delay, karena semua HP Apple dari jaman iPhone 3GS pun gue nggak pernah ngerasa ada touch delay. So, langsung aja kita tes. Yup, as expected. Nggak ada tersilis sama sekali. Very nice. Dan untuk si DRM info-nya, buat kalian yang masih belum tahu, iPhone tuh semua series iPhone, termasuk iPad dan iPod, semuanya tuh yang pastinya udah Widevine L1, yang artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service delay-nya di resolusi paling tinggi. Kalau di HP ini hanya bisa 720p, karena layarnya juga sampai 720p doang. Terus, mari kita cek si software-nya. Ya, pastinya sampai sekarang pun ini salah satu hal yang gue suka banget dari Apple. Ini hape umurnya kira-kira udah hampir, hampir 5 tahun ya. Apa udah lebih dari 5 tahun? Kayaknya ini sekarang udah 5 tahun, dan dia itu masih di support sampai sekarang. Jadi udah pake latest iOS 13.1.3, atau iOS 13, jadi udah latest banget. Dan untuk software update-nya, mari kita cek sekalian. Ya, dan dia langsung dikasih, software ada paling baru ke iOS 13.4.1. Mantep banget. Apple emang software support-nya tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Oke, selanjutnya mari kita cek si speakernya, kira-kira walaupun bilang original, apakah masih bagus atau ada masalah. Langsung aja coba kita tes ringtone. Yap, nggak ada masalah sama sekali. Masih kedengeran enak. Oke, dan satu lagi guys. Satu hal lagi yang mungkin kalian suka sama hape ini, yaitu masih ada headphone jack. Yap, ini generasi terakhir iPhone yang masih pake iPhone jack. Setelah ini, headphone jack maksud gue. Setelah ini dia udah dihapus headphone jacknya. iPhone 7 ke atas sudah rip. Dan gue bisa bilang juga ini, kualitas headphone jacknya tuh one of the best. Suaranya enak banget. Dan ya, langsung aja kita tes yang terakhir yaitu si kualitas kameranya. Di Triutool sebilangnya Ori, langsung aja kita cek it out. As always, mari kita tes foto ke si Tanah Manakia. Satu, dua, tiga. Bam. Terus selanjutnya mari kita tes ke si Reinhardt Overwatch. Satu, dua, tiga. Oke, terus untuk videonya, ini satu hal yang gue kurang suka sama iPhone generasi-generasi dulu yang dapet iOS 13. Karena di generasi baru tuh kan kalau bisa mau ganti quality, bisa langsung dari kameranya. Tapi kalau di iPhone dulu, waktu udah pake iOS 13, dia itu harus tetap ke setting, terus ke kamera, dan ke CD-Code video. Jadi manual banget. Tapi bisa kita lihat, dia itu video recording-nya keren banget. Bisa sampai 4K 30fps. Yang pastinya kualitasnya juga ini mantep banget. Dan ya, untuk foto-foto yang tadi gue ambil, gue bakal tambahin lagi juga di Biro, biar kalian bisa nilai fotonya lebih detail. So ya, check it out guys. Dan ya, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya. Yang pastinya gue bakal buat full review-nya apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2020. So, stay tuned. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.